Jembatan Muara Sabak kembali tertabrak takbud bermuatan batu bara. Terhitung peristiwa ini adalah yang keempat kalinya. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa takbud berbuatan batu bara telah menyenggol jembatan Muara Sabak yang berasal dari Jambi menuju pelabuhan Samudera Muara Sabak. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 15 April 2020 sekira pukul 11 siang. Hal tersebut dibenarkan oleh kasat pola air res Tanjab Timur Ibtu Sudar saat dikonfirmasi melalui ponsel. Sampai dengan Kamis 16 April, pol res Tanjab Timur bersama tim yang lain masih melakukan pemeriksaan di lapangan. Jika pemeriksaan selesai maka akan diinformasikan terkait dampak yang terjadi akibat tertabraknya jembatan Muara Sabak oleh takbud bermuatan batu bara. Jika dilihat dari dekat, bagian yang ditabrak oleh takbud batu bara adalah tiang pilar jembatan. Terpisah Sekretaris Dinas PUPR Tanjab Timur Afri Bojandra menjelaskan pasca insiden terserempet jembatan dengan takbud muatan batu bara, pihak Dinas PUPR Tanjab Timur telah membuat laporan atas insiden yang terjadi tersebut. Selain itu, pemeriksaan di lapangan juga masih dilakukan pola irut res Tanjung Jabung Timur. Terima kasih, itu sudah turun tim kemarin bersama perhubungan sama air, melihat kondisi secara visual. Dan itu sudah kita laporkan ke pimpinan, tidak lagi ini belum ada. Sudah, sudah kita bikin laporan, kondisi jembatan, dan kita sudah menengok kapalnya juga, tim, tim yang menunggu arahan. Laporan kami sampaikan ke Pak Kadis Man. Pak Kadis Man. Untuk diketahui sebelumnya, bahwa pada tahun 2019 lalu, tepatnya Selasa tanggal 19 November 2019, jembatan muara sabak juga pernah tertabrak takbud bermuatan batu bara. Sementara itu, pihak pola irut res Tanjab Timur masih belum dapat menjelaskan secara rinci atas kronologi yang terjadi karena masih dalam tahap penyelidikan. Raba Admiral, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!